haleluya salam saudara yang dikasihi Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia di pagi yang diberkati Tuhan ini saudara kembali sebelum kita memulai aktivitas kita kita siapkan hati kita untuk duduk diam mendengarkan perenungan firman Tuhan saudara dan kita juga akan berdoa bersama mari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia yang selalu mengasihi kami pagi ini Tuhan kembali kami datang kepadamu kami bersyukur kami berterima kasih untuk pemeliharaan perlindunganmu sepanjang istirahat kami kami juga mengucap syukur untuk hari yang baru yang kau anugerahkan bagi kami Tuhan hari ini adalah hari yang engkau jadikan hari ini adalah hari yang engkau perkati terima kasih untuk kasih setia dan rahmatmu yang selalu baru setiap pagi Bapak pagi ini sekarang kami mau mendengar firmanmu berfirmanlah ya Tuhan kuatkan teguhkan kami buat kami menangkap apa yang menjadi kehendakmu hari-hari ini dalam hidup kami curahkan damai sejahtera sukacitamu kepada setiap pribadi Tuhan berkatilah setiap pribadi pakai mulut bibir hambamu ini untuk menyampaikan isi hatimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siang mendengar firmanmu haleluya amin haleluya saudara mari kita buka masmur 27 ayat 4-6 saudara kebenaran firman Tuhan tertulis demikian satu hal telah ku minta kepada Tuhan itulah yang ku ingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya ia mengangkat aku ke atas gunung batu maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan hidup di zaman akhir seperti sekarang ini saudara sebagai anak-anak Tuhan kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dimana begitu banyak pengaruh tawaran yang bisa membuat kita tidak lagi bertekun dalam persekutuan kita dengan Tuhan kesibukan-kesibukan di pekerjaan kita aktivitas-aktivitas kita kegiatan-kegiatan di keseharian kita hobi-hobi kita aktivitas-aktivitas yang mengambil banyak waktu saudara seperti menonton film menonton video-video bermain game dan juga terlalu lama membuka media sosial itu semua kalau kita tidak mengontrol dan tidak mengatur waktu kita dengan baik saudara maka tidak heran fokus kita untuk semakin dekat dengan Tuhan akan terganggu bahkan waktu kita bersekutu dengan dia bisa terlewatkan begitu saja pada hari itu saudara kalau kita perhatikan saudara di ayat yang kita baca pada pagi hari ini di ayat renungan kita pemasmur mengungkapkan bahwa kalau ada satu hal saja yang boleh dia minta maka dia akan meminta berdiam di rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahannya dan menikmati baiknya saudara pemasmur mengatakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan itulah yang ku ingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya saudara pemasmur mengerti saudara bahwa dekat dengan Tuhan tinggal diam di hadiratnya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itulah yang terpenting di hidupnya pemasmur mengerti sekali saudara bahwa Tuhan lah yang senantiasa dia perlukan di hidupnya bersama Tuhan dia aman bersama Tuhan dia alami kebaikan bersama Tuhan dia alami kasih dan kuasa Tuhan di hidupnya itu sebabnya di ayat yang kelima dan keenam dia berkata sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya ia mengangkat aku ke atas gunung batu maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan saudara bersama Tuhan kita aman bersama Tuhan kita alami perlindungannya bersama Tuhan kita alami penyertaannya pemeliharaannya yang sempurna haleluya pagi hari ini saudara biarlah setiap kita boleh memiliki hati yang selalu rindu untuk berdiam di hadirat Tuhan seperti pemasmur miliki kerinduan di hati kita saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan untuk menikmati kasihnya di hari-hari kita untuk mengalami kebaikan-kebaikannya di hari-hari kita di dalam masmur 42 ayat 2 dan 3 tertulis seperti rusa yang merindukan sungai yang berair demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah jiwaku haus kepada Allah kepada Allah yang hidup bilakah aku boleh datang melihat Allah haleluya saudaraku percayalah saudara persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia kedekatan kita dengan Tuhan adalah kunci untuk saudara dan saya boleh alami penyertaannya yang sempurna di dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah ketika kita menghadapi tantangan kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai kita kita melihat pertolongannya yang ajaib datang dalam kehidupan kita saudara kita melihat kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita mari saudaraku kembali aktif di dalam video renungan kali ini katakan saudara tulis di kolom komentar di bawah aku mau semakin dekat dengan Tuhan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di hidupku terpujilah nama Tuhan mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar kami diingatkan Bapak untuk memiliki hati yang semakin rindu dekat dengan engkau mengalami kasihmu mengalami kebaikanmu kemurahanmu dalam kehidupan kami Tuhan kami diingatkan untuk kami tidak membuang waktu kami dengan sia-sia Bapak Tuhan kami tidak mampu sendiri kami gagal sendiri namun bersama dengan rohmu kami dimampukan kami diingatkan untuk melakukan apa yang engkau mau kami lakukan engkau yang bekerja di dalam kami engkau yang mendorong kami roh kudus melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapanmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan bahwa kami semakin dekat dengan engkau bahwa kami semakin mengenal engkau mengalami engkau di dalam hari-hari kami dalam nama Yesus Tuhan Bapak ampah berdoa engkau memberkati setiap pribadi yang sedang berdoa pada pagi hari ini Tuhan diberkati setiap area kehidupan mereka di dalam keuangan pekerjaan mereka Tuhan memberkati Tuhan anugerahkan keberhasilan yang daripada engkau Tuhan memberkati kesehatan anak-anakmu Bapak anugerahkan kesehatan yang baik bagi setiap mereka yang sakit Tuhan ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan kami selalu percaya engkau lah Yahweh Rafa Tuhan yang menyembuhkan ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan ya Tuhan kami percaya engkau telah membayar harga untuk kesembuhan sakit penyakit kami Yesus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap sakit penyakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan Bapak yang baik engkau memberkati setiap keluarga setiap rumah tangga anugerahmu engkau limpahkan bahkan orang-orang yang mereka kasihi suami istri anak-anak Tuhan memberkati Tuhan limpahkan damai sejahtera suka cita perlindunganmu sempurna atas hidup mereka Tuhan juga memberkati para single parent di dalam mereka menjalani hari-hari mereka apa yang mereka perlukan apa yang mereka butuhkan engkau adalah Tuhan yang setia mendampingi mereka menyediakan apa yang mereka perlukan terima kasih Bapak terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tanganmu setiap rencana setiap aktivitas kegiatan pekerjaan kami kami serahkan kepada engkau Tuhan kami yang baik biar engkau membuat berhasil beruntung apa yang kami kerjakan ya Tuhan kami berdoa jauhkan kami dari niat orang jahat jauhkan kami dari kecelakaan jauhkan kami dari tragedi yang buruk kami aman dalam perlindunganmu sempurna kami yang ada di rumah kami yang ada di kantor kami yang ada di lapangan bekerja kami yang ada di dalam perjalanan di udara di laut di darat Tuhan memberkati Tuhan melindungi biar damai sejahtera sukacita kasih karunia menyertai kami senantiasa Tuhan terima kasih Bapak terima kasih engkau Tuhan yang baik engkau Tuhan yang selalu mendengar doa kami engkau mengerti apa yang kami doakan engkau tahu kerinduan hati kami dan kami bersyukur karena engkau memberikan yang terbaik kepada kami anak-anakmu ini doa kami segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi engkau saja Tuhan hanya di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin 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 haleluya saudara saudara kita sudah berdoa saudara ingat pesan pada pagi hari ini biarlah kita memiliki kerinduan hati yang selalu mau dekat dengan Tuhan bersekutu dengan Tuhan tinggal diam di hadiratnya membaca merenungkan firmannya menangkap apa yang menjadikan keandang Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini saudara dan pujian syukur penyembahan boleh keluar dari mulut kita untuk Tuhan kita yang melindungi kita yang menyerai kita yang memelihara hidup kita sempurna terpujilah nama Tuhan jalani hari ini dengan semangat dengan antusiasa saudaraku bahwa saya menyertai saudara saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati selamat menikmati